Beruang SLJU, Sin Leong, Jilib 30. Orang dari Langkau yang bersenjata panah itu rupanya girang bukan main, dia yakin Yuhem akan celaka oleh kesombongannya sendiri. Jarak mereka terlalu dekat, dan jarang sekali ada orang yang bisa menghindarkan anak panahnya dari jarak sedekat itu. Sedangkan untuk menghindarkan diri dari sambaran anak panahnya di jarak yang cukup jauh saja sudah sulit bukan main. Dengan senyum di kulum, dia telah menggerakkan tangan kirinya lagi, menyusul busurnya itu menjempret, dan menyambar pula anak panah lainnya. Yuhem telah melihat anak panah pertama menyambar ke arahnya. Cepat luar biasa Yuhem membuka mulutnya, dia menunduk sedikit, dan tahu-tahu telah menggigit anak panah itu. Kemudian tampak anak panah kedua yang telah menyambar. Yuhem memergunakan anak panah tersebut, dia menjepit dengan memergunakan ibu jari dan telunjuknya, menjepit anak panah tersebut yang tidak bergeming lagi. Bukan main terkejutnya orang dari langkau tersebut karena betapa kuatnya tenaga gigitan gigi Yuhem dan jepitan dari telunjuk dan ibu jarinya itu, sehingga menunjukkan bahwa Yuhem memang memiliki luakang yang tinggi sekali. Sebagai seorang ahli panah yang telah puluhan tahun mengandalkan kepandayan memanahnya tersebut, yang selain memiliki kekuatan memanahnya tersebut, yang selain memiliki kekuatan memanah yang kuat sekali, karena busur yang yang dipergunakannya terbuat dari besi, juga memang orang tersebut memiliki tenaga dalam yang cukup terlatih baik. Dengan demikian, setiap kali dia melepaskan anak panahnya ke korbannya, tentu tenaga melesat anak panah itu bisa menembus sebungkah batu dalam sekali. Terlebih lagi jika menembusi tubuh manusia, tentu akan menembusi sampai anak panah itu meluncur keluar dari bagian lainnya tubuh seng korban. Tetapi sekarang Yuhem dengan mudah memunahkan sambaran anak panahnya. Ada yang digigit tidak berdaya oleh giginya, juga hanya dijepit oleh jari telunjuk dan ibu jarinya. Dengan demikian membuat orang tersebut jadi memandang tercengang sejenak. Yuhem tertawa sambil melontarkan anak panah yang dijepitnya tadi oleh telunjuknya. Dia melontarkan ke arah batang pohon di belakang orang tersebut. Anak panah itu melesat memperdengarkan suara mengaung yang keras. Orang itu melompat ke samping kiri karena menyangka dirinya yang diserang. Sedangkan anak panah yang dilontarkan Yuhem telah menyambar batang pohon tersebut dan menancap dalam sekali, sampai di ekornya. Tentu saja satu kali lagi orang langkau itu tercengang dengan hati tercekat. Yuhem melontarkan anak panah tersebut dengan mempergunakan tangannya belaka, dia pun melempar dengan sejenaknya dan tampaknya tidak mempergunakan tenaga. Namun anak panah bisa menembus begitu dalam di batang pohon. Dengan demikian memperlihatkan tenaga menimpuk Yuhem memang sangat luar biasa. Sedangkan anak panah yang tergigit di gigi Yuhem telah diturunkan oleh tangan kiri Yuhem. Kemudian kembali Yuhem menimpuk. Kali ini Yuhem menimpuk ke arah atas, ke tengah udara. Anak panah ini melesat tinggi sekali, kemudian membalik, meluncur turun, dan kemudian menancap di bumi. Akan tetapi yang luar biasa melesatnya anak panah itu menancap bukan pada mata panah belaka, melainkan telah menembus terus ke dalam bumi sampai lenyap, ekor anak panah itu sama sekali tidak terlihat lagi. Itulah satu pertunjukan yang benar-benar mengagumkan sekali tanpa terasa orang langkau itu berseru memujinya, bagus dan di saat itu tangan kirinya berperak dengan cepat sehingga disusul dengan beruntun suara menjepret yang tidak berkesudahan. Ternyata orang langkau itu telah memanah tidak hentinya. Dia melepaskan anak panahnya disusul dengan anak panah yang berikutnya, lalu disusul dengan yang lainnya lagi, sehingga anak panah itu seperti berangkai dalam menyambar ke arah sasarannya, yaitu Yuhem. Yuhem kagum terhadap kesebatan tangan dari orang tersebut yang bisa memanah begitu cepat. Di samping itu yang membuat Yuhem kagum juga adalah kekuatan memanahnya. Busur yang dipegangnya adalah busur yang terbuat dari benda logam dan berat sekali. Untuk merentangkan busur tersebut memerlukan tenaga menarik yang kuat sekali. Sekarang orang tersebut telah dapat memanah beruntun seperti itu. Bisa dibayangkan tenaga yang telah dipergunakan. Waktu itu Yuhem tidak bisa berpikir terlalu lama, karena melihat sambaran anak panah yang begitu beruntun tidak hentinya saling susul menyambar ke dirinya. Tapi dengan sebat Yuhem bisa menghadapi ancaman bahaya serangan anak panah itu dengan mudah. Anak panah yang pertama telah disentilnya dan anak panah itu terpental ke sampingnya, menyambar ke arah sebatang pohon dan menancap dalam di situ. Anak panah kedua disentil lagi, kemudian anak panah ketiga dihilakannya dengan melompat ke samping, anak panah keempat telah disentil pula. Akan tetapi orang dari langkau itu juga liahai dalam hal mempergunakan panahnya. Waktu Yuhem merubah kedua kakinya, dia pun telah merubah arah memanahnya, sehingga anak panahnya itu tetap saja berangkai dan bagaikan memiliki mata, mengikuti arah di mana Yuhem berada. Karena jengkel dan mendongkol, Yuhem mengeluarkan pedangnya, diputar pedangnya sehingga bergulung-gulung menimbulkan angin berkesyuran. Kemudian anak panah yang menyambar datang ditabasnya. Dengan demikian, setiap anak panah yang menyambar ke arah Yuhem, selain terpental ke arah lain tidak berhasil mengenai sasaran, juga anak panah itu telah tertabas putus menjadi dua atau tiga potong. Tidak bosannya orang langkau itu memanah terus, dan anak panah menyambar membanjir ke arah Yuhem. Dan selama itu Yuhem melindungi dirinya dengan pedangnya yang diputar cepat dan kuat. Terdengar suara tringet, trak, truk berulang kali. Anak panah yang dilepaskan oleh orang langkau yang bermuka bengis itu selalu gagal mengenai sasarannya. Rupanya orang tersebut telah habis sabar. Dia melihat biarpun dia memanah terus tentu tidak mungkin dapat mendesak Yuhem, kalau saja dia mempergunakan cara memanah seperti itu. Karenanya, sekarang dia merubah cara memanahnya. Cepat bukan main, dia memanah berbagai tempat. Jika sebelumnya dia memanah satu jurusan, sehingga anak panahnya itu seperti berangkai dan menyambar beruntun ke arah Yuhem. Sekarang justru anak panah itu dibagi empat arah. Dia memanah ke arah tengah di dada Yuhem, memanah paha, memanah lengan dan juga memanah ke arah atas, yaitu tenggorokan pemuda itu. Dengan demikian telah membuat Yuhem harus memecahkan perhatiannya, arah dan sasaran anak panah orang tersebut tidak berketentuan menyambarnya, juga sebentar ke bawah, ke atas atau ke kiri kanan tidak menentu dan sulit diterka. Akan tetapi yang jauh lebih hebat lagi anak-anak panah itu seperti nyambung-menyambung tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya. Karena bernafsu sekali memanah seperti itu, tanpa disadarinya persediaan anak panahnya telah habis. Karena sudah tidak memiliki anak panah lagi yang bisa dipergunakan, orang langkau itu telah menggereng gusar. Begitu dia melepaskan anak panahnya yang terakhir, berbareng tubuhnya juga menerjang kepada Yuhem. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat dan benis sekali, di mana busurnya yang terbuat dari logam itu telah menyambar ke bagian yang bisa mematikan, yaitu jalan darah sukyong hiat di dekat dada sebelah kiri Yuhem. Menyaksikan menyambarnya serangan busur lawannya, Yuhem tidak tinggal diam. Setelah pedangnya itu menangkis anak panah terakhir yang dilepaskan lawannya, Yuhem pun cepat sekali menekuk kaki kanannya, tubuhnya mencongkol dan di waktu itulah pedangnya telah diangkat dengan mata pedang menghadap ke arah atas. Dengan demikian, jika saja orangnya San Chies yang menyerang terus dengan busur besinya tersebut, miscaya dada orang itu akan berlubang oleh mata pedang lawannya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yuhem, orang tersebut terkejut, cepat-cepat dia menarik pulang busurnya. Dia membalingkannya satu kali, ujung busurnya itu telah menyampok pedang Yuhem, sehingga terdengar suara benturan yang keras sekali, pedang Yuhem jadi mencong ke samping. Yuhem juga mempergunakan kesempatan tersebut untuk melompat mundur. Akan tetapi orangnya San Chies yang tersebut kembali menerjang mengis sekali dengan busurnya. Busur besi itu diputar, sehingga kedua ujung busur itu menyambar silih berganti mengancam akan menotok bagian-bagian yang mematikan Yuhem. Akan tetapi kepandayan Yuhem telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Mana mungkin orang itu bisa berhasil dengan busurnya tersebut untuk menotok jalan darah di tubuh Yuhem? Karena waktu pedangnya itu mencong, dengan mudah Yuhem menggeser kaki kanannya, dan cepat luar biasa pedangnya telah menyambar kembali ke arah perut lawannya. Orangnya San Chies yang tersebut kaget bukan main, karena dia tidak menyangkannya bahwa Yuhem bisa bertindak secepat itu. Dengan menggeser kedudukan kakinya, Yuhem telah menghindarkan diri dari totokannya. Dan kini malah pedang pemuda tersebut yang telah menikam ke arah perutnya. Jika memang dia tidak keburu berkelit, miscaya perutnya itu akan berlobang. Lekas-lekas orang itu berusaha untuk menangkis dengan mempergunakan busurnya, dia telah menghibas, dan busur besi itu telah menyampok pedang Yuhem. Dan berbareng dengan itu, tangan kanannya telah diulurkan lebih panjang sehingga busurnya itu akan menyampok ke arah muka Yuhem. Hebat kera menyerang orang itu, karena dia bertindak bagaikan dia telah dekat dan hendak mengadu jiwa dengan Yuhem. Tetapi Yuhem dengan mudah dapat menghindarkan kembali serangan busur orang tersebut dan pedangnya berkelebat dua kali. Kali ini tidak ampun lagi pundak dari lawannya tergores mata pedangnya, sehingga bajunya pecah robek dan juga kulit dikpundaknya telah terluka sehingga darah mengucur dengan deras. Orang itu mengeluarkan seruan gusar, tanpa memperdulikan lukanya itu, dia menerjang lagi dengan busurnya. Kali ini benar-benar dia kalap dan dekat sekali. Sebab dia tidak memperdulikan keselamatan dirinya pula, dia menyerang beruntun sampai lima jurus. Yuhem menggerakkan pedangnya dengan lincah, tiga kali beruntun pemuda ini berhasil melukai tubuh orang itu, sehingga darah melumuri sekujur tubuh orang tersebut. Barulah lawannya itu menghentikan penyerangannya dan meloncat mundur dengan wajah merah padam karena murka dan penasaran. Yuhem tersenyum sabar, katanya, lebih baik kau menggelinding pergi. Hem, jika memang engkau memaksa terus, maka aku akan menurunkan tangan yang lebih keras lagi. Jelas jiwamu sulit untuk dilindungi lawannya yang telah terluka sama sekali tidak mengacuhkan perkataan Yuhem, telah menggerakkan busurnya, untuk mulai menyerang pula. Belum lagi dia menerjang maju, justru dari kejauhan terdengar suatu suara nyaring, Tang Sukau mengapa kau terluka seperti itu suara itu terdengar jelas sekali, walaupun dari jarak yang cukup jauh. Yuhem menoleh ke arah datangnya suara tersebut, dilihatnya bahwa sesosok tubuh tengah melesat mendatangi dengan cepat sekali, dan sosok tubuh itu adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, dengan tubuh yang penuh oleh bulu-bulu halus. Wajahnya yang bengis berpotongan panjang, dengan bibir yang lebar, tampak mirip sekali dengan muka seekor kera. Sasana juga telah melihat muka orang itu yang menyerupai muka monyet, hampir saja si gadis mengeluarkan seruan kaget. Dia memandang heran, mengapa ada seorang manusia yang memiliki muka demikian buruk sehingga mungkin lebih baik muka seekor monyet dibandingkan dengan mukanya itu. Cepat sekali orang bermuka seperti monyet itu telah tiba di dekat Yuhem dan yang lainnya berada. Dia segera juga menghampiri orang yang bersenjata busur besi sambil serunya, Tang Suko, apakah orang ini telah menghinamu orang yang bersenjata busur besi tersebut, yang dipanggil dengan sebutan Tang Suko itu mendengus perlahan, katanya dengan penuh kebencian pada Yuhem, Ya, kami tengah bertempur, dan aku bermaksud untuk membunuhnya, karena ini ada perintah dari sangkau. Cepat sekali orang bermuka monyet, dengan sekujur tubuh yang ditumbuhi bulu-bulu kuning ke emas-emasan itu, telah tertawa keras sekali, tubuhnya sampai tergoncang, katanya, Baik, serahkanlah kepadaku, biar aku saja yang membunuhnya. Tau beres, kau tidak perlu bersusah payah, Tang Suko-Tang Suko itu mengangguk, dia masih sempat bilang, kau harus hati-hati Sam Laute orang bermuka seperti monyet itu, yang dipanggil dengan sebutan Sam Laute telah mengangguk, dia tidak menyahuti dan tubuhnya meluncur menerjang ke arah Yuhem. Gerakannya memang gesit sekali. Tadi saja waktu dia mendatangi telah diperlihatkannya ginkang yang tinggi. Karena dari tempat yang begitu jauh, dalam waktu hanya beberapa detik saja, telah berhasil tiba di dekat Tang Sukonya, dan kini juga menyerang dengan gerakan yang sama lincah dan gesitnya. Sepasang tangannya itu telah meluncur ke arah Yuhem. Yang mengherankan Yuhem, gerakan sepasang tangan Sam Laute mirip dengan gerakan sepasang tangan seekor kera yang hendak menyerang lawannya, yaitu dengan kesepuluh jari tangan yang terbuka lebar bagaikan ingin mencakar. Yuhem tertegun sejenak, setelah itu waktu serangan lawannya yang istimewa ini hampir tiba pada sasarannya, Yuhem baru bergerak menghindarkan diri. Karena Sam Laute ini bertangan kosong, dengan sendirinya Yuhem tidak mau mempergunakan pedannya, senjatanya itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, waktu tubuhnya miring ke kanan mengelakkan sambaran tangan lawannya. Namun kembali Yuhem terkejut, baru saja dia meloloskan diri dari sambaran kedua tangan lawannya, tahu-tahu Sam Laute itu telah mengeluarkan pekek yang sangat nyaring memekatkan anak telinga, tubuhnya telah melambung tinggi, dan kedua tangannya ingin mencengkeram lagi. Yuhem melihat Kero menyerang dari Sam Laute itu memang mirip dengan gerakan seekor kera dan Yuhem telah merasakan sambaran angin yang kuat sekali dari kedua tangan lawannya itu. Angin serangan itu bukan angin serangan biasa saja, karena begitu menyentuh kulit tubuhnya mendatangkan rasa nyeri dan pedih. Yuhem menghindar lagi. Serangan Sam Laute itu jatuh di tempat kosong. Sebagai gantinya justru sebatang-batang pohon di dekat tempat tadi, Yuhem berada telah kena di cengkeramnya, tampak asap mengepul dan batang pohon itu telah hangus. Ternyata telapak tangan dari Sam Laute itu mengandung hawa yang panas seperti api, apa yang kena di cekalnya tentu akan terbakar. Kembali Yuhem kaget. Sasana yang menyaksikan dari samping juga memandang tercengang. Jika memang luakang dari Sam Laute itu telah sempurna, belum tentu dia bisa sekali cekal menghanguskan benda yang dipegangnya. Tetapi sekarang justru begitu batang pohon itu kena di cekalnya telah menyebabkan batang pohon itu hangus dan juga berasap. Betapa tinggikah kepandayan dan tenaga dalam dari Sam Laute yang memiliki muka seperti monyet itu. Sedang Yuhem memandang tertegun kepada batang pohon itu, Tang Suko, orang yang bersenjata busur besi itu, telah tertawa nyaring sambil serunya, Sam Laute, kau habisi jiwa pemudaanku itu, biar dia mengetahui bahwa di dalam langkau masih terdapat banyak orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi ya, aku akan membunuhnya menyahuti Sam Laute itu. Kemudian dengan diiringi oleh suara pekitnya yang nyaring, tubuhnya mencelat gesit sekali. Sepasang tangannya telah menyambar lagi menyerang Yuhem. Kali ini Yuhem tidak main berkelit seperti tadi karena dilihatnya bahwa dia memang tidak bisa membiarkan Sam Laute itu menyerang terus-menerus. Ketika melihat lawannya telah menubruk ke arahnya lagi. Yuhem telah menggerakkan tangan kanannya, dia mendorong dengan telapak tangan yang terpentang. Dengan demikian Yuhem ingin menyambut serangan lawannya dengan kekerasan. Sasana yang memiaksikan hal itu terkejut bukan main, hatinya tercekak. Hati-hati Yuhem berseru si gadis dengan kekhawatiran yang sangat. Yuhem tidak sempat memperhatikan peringatan Sasana, karena waktu itu serangan Sam Laute telah tiba. Dan telapak tangan kanan Yuhem menangkisnya dengan kuat. Dia pun telah mempergunakan luekang yang tinggi. Dan bentrokan yang terjadi itu luar biasa sekali. Telapak tangan Sam Laute itu mengandung hawa panas. Demikian juga dengan Yuhem, telapak tangan pemuda itu dipenuhi oleh kekuatan yang dari luekangnya. Panas bertemu panas, maka seketika itu terlihat asap mengepul naik dari kedua telapak tangan yang saling menempel itu. Sam Laute mengeluarkan seruan kaget bercampur kesakitan, karena dia merasakan betapa telapak tangannya seperti pecah kulit ia akibat terlalu panasnya telapak tangan Yuhem. Rupanya Yuhem telah mempergunakan dan mengempos 6 bagian tenaga dalamnya. Dengan demikian telapak tangannya itu diselubungi oleh kekuatan tenaga dalamnya, yang panasnya melebih panasnya api. Ketika telapak tangan Sam Laute itu bersentuhan dengan telapak tangan Yuhem, telah menyebabkan hawa panas di telapak tangan Sam Laute itu kalah, karena telapak tangan Yuhem jauh lebih panas. Itulah sebabnya Sam Laute itu telah melompat mundur sambil mengeluarkan suara seruan kaget bercampur kesakitan. Yuhem juga tidak tinggal diam, begitu melihat lawannya mundur, tubuhnya telah berkelebat seperti bayangan dengan telapak tangan masih diliputi oleh hawa luakangnya yang 6 bagian itu, dia telah menyerang lagi. Angin serangannya berkesiuran sangat kuat. Dan gerakan yang dilakukan oleh Yuhem itu tidak memungkinkan lawannya itu menghindar dengan jalan melompat mundur atau ke samping kiri kanannya. Sam Laute dengan mengeluarkan seruan tertahan karena dirinya terdesak seperti itu, terpaksa harus menyambut serangan Yuhem dengan kekerasan juga. Tangan kanannya disilangkan dengan tangan kiri di sebelah atas, dia telah menangkisnya. Kali ini dia tidak mempergunakan telapak tangannya sebab begitu dia menangkis, berarti dia akan menderita kesakitan oleh hawa panas telapak tangan Yuhem. Akan tetapi kalau menangkis yang dilakukan oleh Sam Laute, itu pun tidak menolong banyak padanya. Begitu telapak tangan Yuhem ditangkis oleh tangan kirinya, maka terdengar suara benturan yang keras. Dan tubuh Sam Laute telah terhuyung mundur dua langkah. Yang membuat hati Sam Laute jadi terkesiap waktu itulah dia melihat Yuhem menyusuli dengan serangan berikutnya. Dan tenaga serangan yang kali ini dipergunakan Yuhem jauh lebih kuat dibandingkan dengan tenaga serangannya tadi. Terpaksa Sam Laute tidak memiliki jalan lain. Dia telah mengeluarkan suara bentakan nekat, dan mendorong dengan kedua tangannya, dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga lewakangnya. Kesudahannya justru membawa kerugian buat Sam Laute sendiri. Dia mempergunakan seluruh kekuatan lewakangnya dengan tujuan untuk memaksa Yuhem mundur. Namun siapa sangka, bukannya mundur justru Yuhem telah menggerakkan tangannya terus dengan menambah kekuatan tenaga dalamnya. Dengan demikian terlihat bahwa kekuatan tenaga lewakang yang dipergunakan Sam Laute tidak berarti apa-apa, di mana tubuhnya sendiri yang terpental akibat kuatnya tenaga lewakang yang berasal dari telapak tangan Yuhem. Bicara soal kekuatan tenaga lewakang, Yuhem masih menang beberapa tingkat dari lawannya. Jika dari Sam Laute dapat menyerang dengan kekuatan lewakangnya dan Yuhem mengelakannya dengan tergesa itulah karena Yuhem belum mau turun tangan sungguh-sungguh. Karena dia pun merasa tidak memiliki permusuhan apapun dengan Sam Laute. Sekarang di saat lawannya mempergunakan lewakangnya sekuat tenaga, membuat Yuhem memutuskannya tidak bisa membiarkannya. Dia pun mengempos delapan bagian tenaga dalamnya. Begitu kekuatan mereka saling bentrok di tengah udara, tidak ampun lagi tubuh Sam Laute yang terpental melayang di tengah udara, sehingga tubuhnya itu bagaikan sehelai daun yang terhembus angin. Kemudian terbanting di tanah dalam jarak beberapa tombak bergulingan di tanah. Tang Suko yang menyaksikan keadaan kawannya kaget bukan main dan dia melompat ke dekat Yuhem, dengan memergunakan busur besinya, dia menyerang. Kira menyerang yang dilakukan Tang Suko itu, hanya sekedar menolongi kawannya, agar Yuhem tidak meneruskan serangannya mendesak Sam Laute itu. Tang Suko juga menyadari serangan yang dilancarkan olehnya itu hanya merupakan ancaman baginya. Jika tidak dihindarkan oleh Yuhem, tentu akan disampok dengan angin pukulannya dan dia tidak akan kuat menghampiri kekuatan tenaga luakang Yuhem. Tadi dia telah merasakannya, betapa tenaga luakang Yuhem berada di atas luakangnya. Yuhem memang hanya mendongkol menghindarkan diri dari serangan busur besi lawannya. Kemudian dengan kaki kanannya menendang kuat sekali. Kira menendang Yuhem berada di luar dugaan Tang Suko, karenanya dia tanpa bisa berkelit tertendang telak sekali tubuhnya. Melambung ke tengah udara dengan mengeluarkan suara jeritan tertahan, dan ketika tubuhnya terbanting di tanah, dia tidak bisa segera bangkit berdiri lagi. Yuhem hanya tersenyum sinis, katanya, sekarang aku bersedia memberikan kelonggaran pada kalian. Tetapi jika di lain saat kita bertemu dan kalian tetap memiliki tangan telengas hendak mendesaku, maka di waktu itu aku pun tidak akan segan-segan lagi membunuh kalian. Setelah berkata begitu, Yuhem memutar tubuh, dan dia mengajak Sasana untuk berlalu meninggalkan tempat tersebut. Tang Suko dan Samoate tidak menahan kepergian mereka, karena keduanya menyadari bahwa mereka bukan tandingan Yuhem. Begitulah Yuhem dan Sasana telah melanjutkan perjalanan mereka dengan menjalankan kuda mereka tidak terlalu cepat. Sepanjang jalan mereka bercerita mengenai kelakuan kedua orang itu, yang merupakan anak buahnya Langkau. Dilihat demikian, memang Langkau memiliki banyak sekali anggota yang berkepandayan tinggi, dan yang kudengar jumlah mereka seribuan orang, maka jika semuanya memiliki kepandayan seperti Tang Suko maupun Samoate, jelas hal itu hanya akan membuat orang-orang rimba perselatan menghadapi ancaman tidak kecil, mereka dapat saja dengan mengandalkan jumlah banyak untuk melakukan keonaran setelah berkata begitu. Yuhem menghela nafas dalam. Sasana telah memperlihatkan wajah yang muram, menunjukkan bahwa dia pun tengah berpikir keras. Sampai suatu kali dia menepuk pahanya, katanya, Engkohim, apakah kau melihat sesuatu yang aneh kepada diri kedua orang anggota Langkau itu sesuatu yang aneh? Apa itu? Tanya Yuhem heran. Itulah tanda serigala yang berada di atas telapak tangan mereka. Serigala itu digambar dengan memergunakan warna merah. Tadi waktu orang yang dipanggil dengan sebutan Samoate itu memergunakan telapak tangannya untuk menyeramu, aku telah melihatnya di telapak tangannya terdapat gambar lukisan kepala serigala yang menakutkan sekali, lengkap dengan taringnya Yuhem mengerutkan alisnya. Jadi, apa anehnya? Bukankah itu gambar yang memperlihatkan bahwa mereka adalah anggota dari Langkau Tanda Seru? Kukira bukan begitu menyahut di sasana. Lalu, apa yang telah kau duga tentang gambar serigala itu? Tanya Yuhem. Kukira setiap anggota Langkau yang memiliki kepandayan cukup tinggi, mereka akan memiliki gambar lukisan kepala serigala di telapak tangannya. Sedangkan anggota biasa tidak memiliki gambar lukisan kepala serigala tersebut. Nah, coba kau ingat-ingat, bukankah ketika belasan anak buah Langkau bertempur? Dengan kau beberapa waktu yang lalu, sama sekali tidak ada gambar lukisan kepala serigala di telapak tangan mereka Yuhem mengangguk, dia menjalankan kudanya terus dengan pikiran yang bekerja. Sampai akhirnya dia bertanya, Jadi, apakah kau ingin maksudkan, jika memang kelak kita bertemu dengan seorang anggota Langkau dan melihat di telapak tangannya terdapat gambar lukisan kepala serigala, berarti orang itu memiliki kepandayan yang lumayan tingginya sasana mengangguk. Benar dia bilang dengan segera. Karena itu, jika memang kita berhadapan dengan orang-orang Langkau yang telapak tangannya terdapat lukisan kepala serigala, kita harus lebih huas pada Yuhem tersenyum. Memang Langkau merupakan perkumpulan yang baru saja lahir dalam rimba persilatan, akan tetapi perkumpulan itu ditimpin oleh seorang yang berambisi untuk merajai dan menjagoi rimba persilatan seperti San Cie Siang. Karenanya, jika memang orang-orang gagah rimba persilatan tidak segera mengambil tindakan, bahaya dan kerusuhan yang akan ditimbulkan oleh orang-orang Langkau tidak kecil. Hem, menurutmu, adikku, apakah yang harus kita lakukan, setidaknya untuk membendung perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka? Atau memang kita perlu segera kembali untuk memberitahukan kepada ayahku dan para orang gagah lainnya perihal Langkau ini Sasana menghela nafas dia mengerutkan alisnya berpikir keras. Sampai akhirnya karanya, aku hanya akan menurutmu saja, Engkohem. Menurutmu, tindakan apa sebaik-baiknya yang kita lakukan menurutku, lebih baik kita kembali saja untuk memberitahukan kepada ayahku dan orang-orang gagah lainnya menyahut Yuhem. Sasana mengangguk mengiakan, menunjukkan bahwa ia setuju saja dengan apa yang ingin dilakukan oleh Yuhem. Dan diputuskan oleh mereka, untuk segera menemui Yoko dan para orang gagah lainnya, guna memberitahukan perihal Langkau dengan segala tindak tanduk perkumpulan itu. Demikanlah, kedua muda-mudi itu telah merubah arah tujuan mereka, dan keduanya telah memutar kudanya, mengambil ke jurusan selatan. Urusan sakit hati Sasana memang cukup penting, di mana Yuhem bermaksud membantu Sasana sekuat tenaganya agar Sasana berhasil membalas dendam. Akan tetapi melihat perkembangan yang terjadi dalam merimba persilatan, dan juga tindak tanduk dari anak buah Langkau, yang tampaknya meraja lelah, membuat Yuhem beranggapan urusan orang-orang Langkau jauh lebih penting dibandingkan dengan persoalan Sasana. Apalagi San Cies yang memang salah seorang murid Lam Hei Sienie yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Tiap Tzu Hoa Tong tengah gusar bukan main, berulang kali di keperaknya meja di hadapannya. Sedangkan di sisi kiri dan kanan tampak berdiri Lengki Lumi dan Go Chin Talu. Kedua orang tersebut menundukan kepala mereka dalam-dalam, tampaknya mereka bergelisah. Walaupun bagaimana, kita harus berhasil dengan urusan ini berseru Tiap Tzu Hoa Tong dengan macu berapi-api memandang bergantian pada Go Chin Talu dan Lengki Lumi. Kalian tentu mengerti, walaupun bagaimana memang kita harus berhasil, dengan keturunan dari Galik A harus kita tumpas, agar kelak tidak menimbulkan kesulitan baru Lengki Lumi mengangguk. Kok Su perintahkan saja, kami akan segera melaksanakan perintah Kok Su sebaik mungkin, menyahuti Lengki Lumi dengan kepala masih tertunduk, karena dia tidak berani menentang matah, Tiap Tzu Hoa Tong yang memancarkan sinar berapi-api akibat kemarahannya itu. Hem mendengus Tiap Tzu Hoa Tong dengan suara masih mengandung kemendung kolannya. Baiklah, sekarang kita harus bertindak seperti rencana kita yang semula. Kalian berdua tentu telah mengetahui, beberapa orang Panglima Perang yang mengetahui Pangeran Galik telah menjadi buronan pemerintah, sekarang tengah kasak kusuk untuk berserikat mengadakan pemerontakan. Hal inilah yang perlu kita selidiki. Sampai ke akar-akarnya untuk menumpas mereka. Jika sampai meletus pemerontakan, tentukan akan menduga kita yang menerbitkan semua itu, yang merupakan ekor dari peristiwa Pangeran Galik, dan kita akan disesalkan Lengkilumi dan Gochintalu telah mengiakan. Dan malah kemudian Gochintalu berkata, Koksu tentu telah mengetahui siapa-siapa yang bermaksud pemberontak dan merupakan pengikut-pengikut setiap Pangeran Galik. Cukup banyak nama-nama yang telah ku ketahui, namun kita belum dapat bertindak sebelum memiliki alasan yang kuat. Jika saja kita bergerak terlalu ceroboh, miscaya pemberontakan akan menjelar dengan hebat. Jika dapat kita harus mempengaruhi mereka, agar maksud-maksud pemberontak itu batal dengan sendirinya. Dalam hal mempengaruhi mereka, kita juga boleh mengambil dua kera, yaitu dengan kera lunak ataupun dengan kera kekerasan setelah berkata begitu Tia Tsu Ho Atong memandang bergantian kepada Lengkilumi dan Gochintalu. Kemudian baru melanjutkan perkataannya, tentu kalian berdua mengerti apa tugas kalian masing-masing Lengkilumi dan Gochintalu mengiakkan cepat sekali. Mereka pun memberi hormat kepada Tia Tsu Ho Atong. Nah, sekarang kalian boleh mengundurkan diri kata Tia Tsu Ho Atong. Koksu, ada sesuatu yang ingin kulaporkan kata Gochintalu cepat. Katakanlah, apakah kau memperoleh sesuatu yang penting dalam penyelidikanmu Tanya Tia Tsu Ho Atong. Gochintalu mengangguk. Ya katanya. Menurut hasil penyelidikan terakhir memperlihatkan tanda-tanda bahwa Kepang tampaknya bermaksud mengganggu keagungan dan kewibawaan dari kan kita yang agung hem. Apakah kau telah mengetahui pasti, tokoh-tokoh Kepang mana saja yang terlibat dalam urusan itu? Tanya Tia Tsu Ho Atong. Ada dua orang tokoh Kepang yang menemui ku beberapa hari yang lalu dan telah menceritakan dan membongkar rencana dari pangcu mereka, yang bermaksud ingin memberontak dan mengganggu keamanan di ibu kota. Kepang merupakan perkumpulan pengemis yang memiliki anggota tidak sedikit. Dan karena itu, jika memang mereka memberontak, inilah yang lebih sulit dihadapi, dibandingkan dengan maksud beberapa panglima perang yang bermaksud untuk memberontak. Karena Kepang jika bergerak serentak, mereka dapat bergerak sekaligus dari lima provinsi Tia Tsu Ho Atong mengerutkan alisnya, tampaknya tercekat juga. Urusan yang menyangkut dengan maksud Kepang yang memberontak itu, hal ini harus segera dilaporkan kepada Khan, karena Kepang memang merupakan sebuah perkumpulan yang sangat besar dan kuat, di samping itu memiliki banyak sekali tokoh-tokoh pandai. Jika terjadi Kepang memberontak, miscaya kita dari pihak kerajaan akan menghadapi persoalan yang tidak ringan menurut laporan terakhir yang sampai menyatakan bahwa Kepang akan mengadakan pertemuan besar di HO Ujiu melapor Go Chin Talu lebih jauh. Tia Tsu Ho Atong mengerutkan alisnya beberapa saat tanpa berkata-kata sampai akhirnya menghela nafas. Dilihat demikian, memang tampaknya untuk menundukkan orang-orang Hon bukan pekerjaan yang mudah menggumam Kok Su tersebut. Walaupun kita telah berhasil menundukkan kerajaan Song ini dan telah berhasil untuk berkuasa di daratan Tionggoan, akan tetapi pemberontakan demi pemberontakan selalu muncul di mana-mana. Hem, dilihat demikian, kita harus mempergunakan tangan besi juga. Waktu berkata seperti itu muka Tia Tsu Ho Atong merah padam, rupanya dia gusar sekali. Go Chin Talu telah mengangguk mengiakan. Kaisar tentu akan mendengarkan baik-baik petunjuk Kok Su kata Go Chin Talu. Karena Kon tentu akan berusaha membuat negeri menjadi aman dan seluruh kewibawaan dan keagungannya Kaisar yang berkuasa penuh di daratan Tionggoan. Kon akan berusaha untuk menindas golongan-golongan yang ingin menggoyahkan kedudukannya itu. Karena dari itu, jika saja Kok Su memberikan berbagai pendapat kepada Kon, miscaya akan memperoleh tanggapan yang sangat baik sekali dari Kon Tia Tsu Ho Atong menggeleng perlahan. Sulit menggumam Kok Su negara tersebut. Mengapa sulit tanya Lengki Lumi menyelak? Akibat adanya urusan dengan pangeran galik, aku pun tengah disorot oleh Kan. Walaupun Kan memang mempercayai penuh padaku, akan tetapi Kan pun ragu-ragu akan maksud buruk pangeran galik, karena Kan mengetahui benar bagaimana sifat dan tabiat dari pangeran galik. Karena dari itu, Kan kurang dapat mempercayai bahwa pangeran galik ingin mengadakan pemberontakan untuk merubuhkannya dari takhta kerajaan. Karena dari itu, selama persoalan pangeran galik belum dapat kita selesaikan, sehingga galik hancur luluh berikut pengikut-pengikut setianya, setiap laporanku yang ditujukan untuk persoalan lainnya masih diragukan oleh Kan setelah berkata begitu, Tia Tsu Ho Atong menghela nafas berulang kali, tampak wajahnya berubah muram, rupanya ada sesuatu yang menyusahkan hatinya. Kok Su ini sesungguhnya seorang yang terpenting dalam pemerintah kerajaan yang paling berkuasa di daratan Tionggoan untuk masa itu, karena dia merupakan Kok Su negara yang memiliki kekuasaan tidak kecil dan hanya satu tingkat di bawah kekuasaan Kaisar. Dengan begitu, jika Kok Su ini bisa dipusingi oleh persoalan pangeran galik, inilah persoalan yang tidak ringan. Kok Su ini telah dapat melihatnya bahwa menghancurkan pangeran galik bukan urusan yang mudah, karena pangeran ini memiliki banyak sekali pengikut-pengikut setia. Jika saja waktu itu Tia Tsu Ho Atong mengetahui bahwa pangeran galik telah menghabisi jiwanya sendiri, tentu Kok Su ini tidak akan sepusing seperti itu. Namun berita kematian pangeran galik tidak pernah didengarnya, para orang gagah merahasiakan kematian pangeran galik. Kebijaksanaan seperti itu diambil oleh para orang gagah. Mereka tidak menghendaki adanya pergolakan di dalam negeri. Jika saja para panglima perang muda dan jenderalnya yang menjadi pengikut setia pangeran galik mendengar perihal bunuh dirinya pangeran yang seorang itu, miscaya akan membuat mereka marah dan akhirnya memberontak. Jika terjadi pemberontakan, Kaisar tentu akan mengirim pasukannya untuk menindas dan terjadi peperangan. Kalau sudah berkobar peperangan, yang celaka dan menjadi korban adalah rakyat juga. Karena dari itu, perihal kematian pangeran galik dirahasiakan benar. Go Cintalu dan Lengki Lumi juga melihat wajah Kok Su yang murung, mereka tidak berani bicara terlalu banyak. Didiaminya Tia Tsu Ho Atong termenung, tenggelam dalam kemas bulan hatinya. Sampai akhirnya Tia Tsu Ho Atong mengangkat kepalanya menatap kepada Go Cintalu dan Lengki Lumi bergantian tanyanya, apakah kalian telah memperoleh berita yang pasti kapan akan diselenggarakannya pertemuan besar di kalangan ketpang Go Cintalu mengangguk? Ya, bertepatan dengan malaman cap go bulan depan menjelaskan Go Cintalu. Jika demikian, kita harus pergi ke sana, guna mengacau dan menggagalkan pertemuan tersebut. Jika saja Kepang bisa menghimpun kekuatan, dan tokoh-tokoh Kepang seluruh wilayah hadir di situ, miscaya kerajaan akan menghadapi gangguan-gangguan yang tidak kecil berkata Tia Tsu Ho Atong. Akan tetapi, jika persoalan ini kulaporkan kepada Kan, tentu akan menambah kesan kurang baik dari Kan kepadaku, di mana seperti juga aku selalu melaporkan hal-hal yang belum dapat teratasi oleh Kugo Cintalu telah memberi hormat. Sambil katanya, Kok Su, percaya kepadaku dan saudara Lengki, kami berdua akan bertindak sebaik mungkin, di mana kami akan memimpin beberapa orang sahabat untuk menimbulkan keonaran dalam pertemuan para pengemis itu di H.O. Uchiyu. Jika memang kami berhasil menggagalkan pertemuan mereka itu, jelas akan terjadi urusan yang mengembirakan. Kami akan berusaha mengadu domba sesama mereka. Karena Kepang terdiri dari lima cabang utama di lima provinsi, inilah yang memegang peranan besar, karena setiap provinsi memiliki seorang tiang lo. Jika kelima tiang lo itu dapat kita adu domba satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi bentrokan di antara sesama mereka, Kepang akan terpecah belah. Waktu terpecah belah seperti itu kekuatan mereka sangat lemah, kita boleh segera bertindak untuk menumpas mereka. Perlu Kok Su ketahui, kami sebelum melaporkan hal ini, dengan memberanikan diri telah mulai bekerja. Kami telah berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tiga orang tokoh Kepang yang merasa tidak puas pada pangcu mereka, yang menurut pendapat mereka selalu memilih kasih terhadap beberapa orang tiang lo dari dua provinsi. Mereka bertiga telah meminta bantuan kami untuk menggagalkan pertemuan besar Kepang dan berusaha membunuh pangcu Kepang. Setelah itu ketiga orang pengemis itu akan maju sebagai ganti pangcu. Salah seorang di antara mereka menjadi pangcu dan dua yang lainnya sebagai wakil. Jika memang usaha kami berhasil, tentu ketiga pengemis bulukan itu akan mudah kita kendalikan mendengar laporan terakhir dari Go Chin Talu, wajah Tia Tsu Hoa Tong berubah berseri-seri, cerah dan tersenyum. Dia pun menepuk pahanya, sambil katanya, bagus. Jika memang kalian telah berhasil merintis segalanya dengan baik, tentu aku tidak akan melupakan budi dan jasa kalian. Nah, aku mempercayai kalian herdua untuk mengurus persoalan ini, sedangkan urusan galik akan kita bicarakan lagi nanti. Jika memang kalian berhasil untuk menggagalkan pertemuan kai pang dan memecah belahkan mereka satu dengan yang lainnya, jasa kalian akan kusampaikan kepada kan untuk memperoleh imbalan jasa dari kaisar kita itu, Gerang Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi, karena jelas Tia Tsu Hoa Tong telah menyetujui rencana mereka untuk menghancurkan kai pang. Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi pun telah melaporkan rencana kerja mereka, di mana jago-jago istana, dan beberapa orang sahabat mereka yang akan ikut dalam operasi tersebut. Tentu saja Tia Tsu Hoa Tong pun banyak memberikan petunjuk dan memberikan kekuasaan pada mereka untuk mengatur segalanya, dengan mengajak beberapa orang murid Tia Tsu Hoa Tong yang akan mendengar di bawah perintah mereka. Demikianlah, mereka bertiga telah berunding sampai jauh malam. Akhirnya Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi telah pamitan untuk kembali ke tempat mereka. Waktu Leng Ki Lumi dan Go Chin Talu meninggalkan istana Tia Tsu Hoa Tong, keduanya hermaksud kembali ke istana Go Chin Talu untuk merundingkan persoalan tersebut lebih jauh. Memang selama berada di kota raja, baik Go Chin Talu maupun Leng Ki Lumi telah dihadiahkan sebuah istana kecil, gedung besar yang sangat mewah, oleh kok su negara tersebut. Tia Tsu Hoa Tong dalam hal menghadiahkan gedung mewah tersebut, masing-masing sebuah gedung, baik kepada Go Chin Talu maupun Leng Ki Lumi dan beberapa orang kepercayaan lainnya, karena kok su tersebut bermaksud mengambil hati mereka, agar mereka tetap kesetiaannya. Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi selama ini memang selalu memperlihatkan kesetiaannya. Mereka bersungguh-sungguh mengabdi kepada Tia Tsu Hoa Tong, merupakan orang-orang kepercayaan kok su negara tersebut. Tia Tsu Hoa Tong telah melihatnya dan yakin bahwa kedua orang ini dapat dipercaya sepenuhnya, bahkan dilihatnya, walaupun harus berkorban jiwa, Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi memang akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan kesetiaan mereka itu telah diuji beberapa kali oleh Tia Tsu Hoa Tong, yang mempergunakan beberapa orang kepercayaannya untuk berurusan dengan Go Chin Talu atau Leng Ki Lumi, yang setiap akhirnya selalu Leng Ki Lumi maupun Go Chin Talu memperlihatkan kesetiaan mereka yang kuat sekali kepada kok su tersebut. Waktu itu Go Chin Talu dan Leng Ki Lumi telah tiba di istana Go Chin Talu, sebuah gedung yang sangat besar dan mewah sekali, yang diperlengkapi dengan taman yang luas dan penuh oleh pohon-pohon bunga beraneka warna dan macam. Dua orang pengurus istana kecil tersebut telah menyambut mereka, segera salah seorang di antara pengurus itu telah menyediakan teh dan makanan kecil buat majikan dan kawannya itu. Setelah selesai pelayan dari pengurus itu, Go Chin Talu perintahkan mereka menanti di luar. Siapapun tidak diperkenankan masuk mengganggu kami. Dan jika ada seseorang yang bermaksud untuk bertemu denganku, katakan bahwa besok baru dapat ku terima kalian berdua pun tidak boleh masuk jika tidak dipanggil, pesan Go Chin Talu. Kedua pengurus gedung itu mengiakan. Dan mereka menudurkan diri. Go Chin Talu dan Lengki Lumi segera berunding, untuk merundingkan urusan mengacaukan rapat besar Kepang yang tidak lama lagi akan segera diselenggarakan oleh orang-orang Kepang itu. Walaupun sebuah perkumpulan pengemis, namun Kepang merupakan sebuah perkumpulan pengemis yang memiliki banyak sekali anggota-anggotanya, yang merupakan tokoh-tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Karena dari itu, walaupun hanya perkumpulan pengemis, namun Go Chin Talu dan Lengki Lumi tetap tidak berani meremahkannya. Sisa kewibawaan dari Ang Chit Kong yang pernah menjadi pemimpin dan pangcu dari Kepang masih di dalam kalangan Kang O? Memang jika dibandingkan dengan beberapa orang tokoh lainnya, seperti Yoko dan Kue E Cheng maupun O E Ye Yok Su, Ang Chit Kong merupakan tokoh yang selalu hidup dalam kenangan anggota Kepang, karena setiap pengemis selalu mengagungkan pangcu. Mereka yang telah marhum itu, yang berhasil untuk mempersatukan seluruh Kepang di seluruh daratan Tionggoan. Jasa besar yang telah didirikan Ang Chit Kong semasa hidupnya sebagai pangcu Kepang yang sangat berhasil sekali, di mana dia telah berhasil mengembangkan kekuasaan Kepang di seluruh daratan Tionggoan dan juga Kepang pada saat dipimpin oleh Ang Chit Kong berada dalam zaman keemasannya dan kejayaannya. Boleh dibilang di seluruh orang-orang gagah dalam merimba persilatan, semua menaruh hormat dan juri pada Kepang dan hampir sama sekali tidak pernah ada orang yang berani membentur anggota Kepang.